Halo semuanya, kali ini saya mau sharing ya, saya baru beli oven lotus root powder atau bahasa Indonesianya kita sebut akar bunga teratai atau bubuk akar bunga teratai di artikel yang pernah saya baca, kalau lotus root powder ini bubuk herbal yang memiliki banyak banget manfaat kesehatannya diantaranya kandungannya bisa mencegah penyakit jantung dan cancer bisa juga untuk mengganti sarapan pagi juga makan malam jadi pagi-pagi bisa 4-5 sendok atau mungkin 5 atau 6 sendok nantinya dicampur dengan air mendidih yang benar-benar mendidih tadi teman-teman bisa lihat isinya 500 gram per kalengnya, saya beli 2 di 2 toko berbeda salah satu bagian dari bunga teratai yang dapat dikonsumsi menurut artikel yang saya baca itu adalah akarnya itu sebab diolah menjadi lotus root powder dan lotus root powder ini mengandung nutrisi dan gizi yang bermanfaat banget bagi kesehatan di bagian bawahnya nanti kita bisa lihat ada tanggal produksi, ini bukan expire date expire date nanti terhitung dari tanggal produksi yang terletak di bagian bawah kaleng sampai 240 hari disitu akan tertulis tercantum ya di kalengnya isi dari lotus root powder ini ada macam-macam ada kacang almond, ada resin, ada angco atau korma china ada macam biji-bijian, ada chia sheet, ada biji bunga matahari, biji buah labu juga ada wijen hitam disini saya infokan ya bagaimana cara membuatnya kalau saya biasanya pagi hari itu 4-5 sendok makan nanti teman-teman mungkin berbeda ada yang bisa 5 atau 6 sendok makan dan wajib banget dicampur dengan air yang benar-benar mendidih ya teman-teman jangan air yang dari dispenser atau dari termos karena nanti bisa tidak mengental seperti papeda seperti teman-teman tahu papeda itu makanan khas Maluku dan Papua yang seperti bubur yang mengental nah nanti akan seperti itu sama-sama juga caranya dimasukkan air yang panas mendidih disini saya perlihatkan ya isinya apa saja disini ada almond, ada raisin, ada biji-bijian, ada wijen hitam ada biji bunga matahari, biji buah labu ini sehat banget karena lotus root powder ini di artikel yang saya pernah saya baca ini mengandung vitamin C dan B kompleks jadi untuk kesehatan itu bagus banget termasuk untuk kesehatan kulit disini karena saya bikin video jadi saya masukkan air panasnya ke tumbler lock and lock harusnya langsung air mendidih jadi hasilnya tidak begitu maksimal tapi ini enak banget oke juga karena dia berubah menjadi seperti papeda juga jadi bubur kental seperti ini kalau airnya benar-benar mendidih dia akan bening tidak putih susu seperti ini kalau hasilnya mencair itu tandanya airnya kurang panas jadi harus benar-benar mendidih jadi mengental menjadi bubur seperti papeda untuk teman-teman ketahui ya lotus root powder juga mengandung zat besi kalium, zinc, kalsium, serta potasium jadi ini sehat banget bisa dikonsumsi pagi hari pengganti sarapan juga malam hari jadi untuk yang diet juga bagus untuk teman-teman yang alergi dengan kacang-kacangan saran saya konsultasikan dengan sellernya minta yang tanpa kacang karena ini juga kandungannya macam-macam ada yang mengandung kolagen juga nah ini waktu pertama kali saya bikin bagus banget karena airnya benar-benar mendidih jadi hasilnya bening seperti ini yang benar itu seperti ini kalau tadi itu karena saya masukkan air panasnya ke dalam tumbler jadi tentu panasnya agak berkurang sedikit gitu ya walaupun dia mengental tapi tidak bening seperti ini ini enak banget anget dimakan anget-anget pagi-pagi tuh enak banget di lambung untuk yang punya GERD atau masalah dengan lambung recommended banget untuk cobain jadi untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan untuk diet mengganti sarapan dan makan malam silahkan mencoba selamat menikmati